Pada dasarnya tugas polisi ialah untuk mengayomi masyarakat, tetapi beda dengan polisi yang satu ini, dimana terlihat dari video viral yang beredar di media sosial, kejadian yang terjadi di Sumatera Selatan Rabu 9 Mei 2018, terlihat seorang polisi yang diketahui bernama Bribka Silain yang sedang bertugas mengatur lalu lintas di pagi hari. Namun, ada yang unik saat dirinya sedang bertugas dan terekam oleh kamera ponsel temannya, dimana dalam video yang berdurasi semenit ini, terlihat seekor kucing nampak tengah berdiri di pinggir jalan. Tak disangka, Bribka Silain langsung berinisiatif membantu kucing tersebut untuk menyeberangi jalan. Dengan gestur tangan kirinya yang mengajak kucing ini menyeberangi sambil menghentikan laju kendaraan yang melintas, si kucing dengan perlahan berjalan mengikuti arahan dari bapak polisi yang satu ini, hingga sampai ke ujung jalan dengan selamat. Sontak aksi polisi lalu lintas itu mengundang gelak tawa sekaligus kagum dari aksinya tersebut. Sosial media nyatanya membuat dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Hal itu benar terjadi pasalnya di saat perang sedang berlangsung antara organisasi dengan TNI Polri, ada yang membuat unik dari video ini, dimana terlihat salah satu anggota dari organisasi tersebut bukannya fokus berperang seperti teman-temannya, melainkan pria itu malah asik untuk mengabadikan momen untuk dibagikan di salah satu sosial media Facebook miliknya. Dengan bantuan sebuah kayu panjang yang dijadikan sebagai tongsis, pria tersebut sangat lihai memegang tongsisnya dan tetap fokus dengan ponsel pribadinya. Setelah video ini menjadi viral, membuktikan bahwa sosial media menjadi bagian penting di kehidupan zaman sekarang. Dan semoga perang tersebut dapat segera berakhir dengan damai. Tapi dalam kondisi-kondisi terdesak, kondisi-kondisi tertekan, kita tuh kadang-kadang memang suka kreatif jadinya. Iya kan? Memanfaatkan barang-barang yang ada menjadi sebuah alat yang bisa dikendalikan. Fungsikan lagi. Tadi pakai kayu ternyata ya. Berarti dia bisa bayangin tuh dia mahat kayunya dulu, dia nyari cantolannya dulu semuanya. Mahat dulu gitu. Tadi juga ada polisi yang nyebrangin kucing. Betul. Biasa aja. Oh biasa pernah? Sering saya nyebrangin kucing dari satu mal ke mal lain. Kayak kita juga banyak kawan yang kucing, bapak pawang. Pawang kucing. Kutusnya anggora. Kucing asal mahal-mahal. Kucing kecil segini 10 juta sekarang. Mahal banget. Kita yang udah punya sekarang mainannya kucing. Tapi kalau misalnya hal-hal yang lucu seperti tadi kucing, itu kan lucu ya. Tapi ada yang buat kita juga kadang-kadang tersenyum sampai dengan terbahak-bahak. Yaitu kelakuan dari anak kecil. Ini masih ngomongin Annabel kan? Jadi lucu-lucunya nih. Lagi suka lagu-lagu Korea. Begitu. Kalau kemarin tuh berapa bulan yang awal lagi suka BTS kan? Jadi kerjaannya ngomong BTS, BTS. Sekarang lagi suka K-pop. Kalau gayanya sawah gitu ya. Ulang lagi. Dia bilangnya gimana? Mama ulang lagi. Tadi aku gayanya salah. Belum begini ketukannya. Ini kita akan hantarkan informasi dari Annabel dengan gayanya sedang bergoyang ala K-pop. Tapi ada cerita lagi dari Astrid Yarni sebenarnya ya. Tapi kita lihat dulu yang ini. Kan tadi gue bilang nasi ya. Yang ini nih. Oke kita lihat dulu yang ini. Video Annabel. No! Diok. Demam K-pop nyatanya sedang menjamur di kalangan remaja tak terkecuali di kalangan anak-anak. Salah satunya adalah anak sulung dari artis cantik Astrid Tiar yaitu Annabel. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Astrid memperlihatkan keahlian anaknya dalam mengikuti gerak dari salah satu girl band Korea. Dengan memakai rok mini berwarna pink dan dibalut dengan kaos putih, Annabel sangat lihai menari dan tak merasakan malu-malu seperti anak biasanya. Terlihat Annabel sangat hafal gerakan dan sangat enerjik dalam menirukan talian K-pop tersebut. Dengan aksi mengemaskan tersebut, alhasil Annabel mendapatkan banyak komentar lucu dan pujian dari warganek melalui kolom komentar unggahan video tersebut. Terima kasih. Cepat. Itu belajarnya berapa lama sih? Cepat. Cepat banget. Jadi kalau dilihat sesuatu, sebentar aja dia langsung praktekin. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Kita akan sampai aja kan Tetap di Inside Today Itu kan rahasia